Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah membahas edukasi seputar pertanian durian dan di hari ini teman-teman saya berada di daerah kota Madia Binjai tempatnya di Sumatera Utara dan di pergebunan durian milik Ko Ahong dan di video kali ini teman-teman saya akan berbagi kepada petani durian pemula masalah durian masa vegetatif atau masa pertumbuhan oke hari ini saya update ya perkembangan durian ini jenis musangking di tempat ini ya ini di sawah teman-teman ya di sawah disini kan ada dua tempat satu darat satu di sawah yang di sawah setelah kita spray satu bulan yang lalu dengan diguru green dan selanjutnya kita kocor dengan pupuk fermentasi yaitu POC dari kuhi ayam petelur nah keadaan sekarang seperti ini nah lihat oke kamera dekat juga diambil dari pucuk ujung daun sampai ke keliling pohon nah ini musangking teman-teman perubahannya luar biasa setelah kita spray diguru green dan kita lanjut kocor dengan kuhi ayam petelur nah seperti ini nah lihat di atas itu semuanya sudah tunas baru sudah full ya full hijau keliling pohon ini sudah bagus perkembangannya nanti mau saya tunjukkan ya yang di darat ini yang keadaan yang di sawah padahal baru satu bulan kita kocor dan kita spray seperti ini sudah keadaannya batangnya sudah membesar dan setelah di dua bulan yang lalu juga saya sudah saya pruning dan sudah saya bentuk dengan baik sekarang trubusnya luar biasa teman-teman nah beginilah kalau pohon itu ngerti ya ngerti cara perawatannya dan maunya pohon itu seperti apa mudah-mudahan pohon ini bisa sehat seperti ini ini kategori pohon sehat teman-teman ini jenismu sangking dan akan saya tunjukkan satu pohon lagi yang di darat ya yang ini ini sawah disana di darat oke satu lagi kemudian kita langsung menuju tutorial cara pengocoran dengan pupuk POC pupuk organik cair yang kita fermentasi dengan kuhu ayam petelur oke kita cek di pohon satu lagi yang di darat nah ini teman-teman contoh pohon yang kedua ini yang di tanaman di darat ya di darat dan kalau teman-teman pernah menonton video saya channel saya sebelumnya ini bercabang V yang saya potong nah ini masih ada bekasnya yang saya potong kira-kira lebih kurangnya 4 bulan yang lalu ya nah seperti ini ini terlihat bengkak teman-teman terlihat bengkak ini kan cabang V sudah nampak cabang V nya nah ini saya potong terlihat sangat bengkak waktu itu cabang yang atas ini masih segini nah sekarang lihat perbedaannya sudah luar biasa ini belum di pruning lagi teman-teman bahkan di atas sudah ada cabang V lagi nanti kita pruning lagi dan ini cabang V yang kedua yang di atas nah ini bukti kalau pohon itu sehat seperti ini teman-teman tunas terubus ya terubus baru atau tunas air nah ini juga V lihat ini cabang menumpang sebelah kanan makanya saya sini saya potong nah ini kelihatan setelah dipotong disini disini perkembangannya nampak jelas teman-teman ya membengkak makanya harus tahu teman-teman ya kalau pruning itu kira-kira cabang V seperti ini bakalan nanti patah lagi karena disini contoh-contoh pohon tuanya semuanya sudah pecah cabang V nya ini kan sekelilingnya lihat yang kesana itu nah kesitu kan durian sudah tua itu jenis green skin yang kesana itu itu sudah pecah teman-teman karena bercah cabang V karena dulunya tidak tahu ya menangani tentang durian ini masalah cabang V dan kita cek dari luar tajuk dari kemarin yuk keadaan daunnya seperti apa setelah kita aplikasikan di grow green yang kita spray dan kita bantu kocor dengan kohi empat telur kemarin teman-teman kelihatan jelas sekali wow perubahannya nyata sangat subur daunnya panjang dan lentur ya kelihatan memang kalau pohon sehat sudah pasti daunnya itu lentur lebar dan panjang dia nah contoh pohon yang sehat ini jenismu sangking teman-teman sama saja saya lihat yang di darat dan di sawah sama-sama pertumbuhannya bagus kalau kita rawat dengan baik nah ini tunas airnya sudah banyak ini dinamakan tunas air jadi nah ini nanti teman-teman ini kita pruning lagi karena memang sudah rimbun mungkin di satu bulan ke depan langsung kita pruning lagi karena terlalu rimbun oke teman-teman setelah sudah saya tunjukkan hasil dari spray dengan digro green dan kita lanjut dengan kocor kohi empat telur langsung kita tunjukkan kembali kita akan melakukan pengocoran karena ini satu bulan sudah tepat satu bulan pengocoran kohi empat telur dan hari ini mau kita kocor lagi karena memang disini sudah sering hujan jadi sangat tepat apabila kita mengocoran dengan kohi empat telur jadi cepat diserap oleh tanaman oke langsung saja kita menuju tutorial nah oke teman-teman lihat kemari dulu ini berisi yaitu air bersih ya sekitar ini drumnya 200 liter air dan kita akan masukkan kohi sekitar 20 liter air untuk pupuk masa pertumbuhan usia kira-kira 1 tahun setengah sampai 2 setengah tahun tadi yang tunjukkan di video kedua oke teman-teman ini adalah pupuk POC pupuk organik cair berbahan yaitu kohi ayam petelur yang kita fermentasi di 2 bulan yang lalu ini sudah beberapa kali saya gunakan dan ini pemakaian ketiga untuk pohon masa pertumbuhan nah seperti ini teman-teman lihat nah ini drum ini memang baru sekali saya gunakan yang sebelah sana itu sudah beberapa kali nah ini sudah sangat sempurna masaknya karena sudah 2 bulan sebenarnya fermentasinya di 3 minggu saja sudah bisa digunakan nah ini seperti ini ini karena sudah jadi gampang sekali kalau diaduk karena seperti bubur sudah terurai nah teman-teman coba kamera didekatkan nah seperti ini kalau sudah diaduk keadaannya seperti ini kental ini fermentasinya berbahan kohe ya kohe ayam tapi ayam petelur setelah itu teman-teman kita medianya menggunakan drum langsung banyak ini kita gunakan kira-kira 2 liter air maaf biangnya 20 liter nah seperti ini ini 4 timba seperti ini itu 20 liter karena 1 timba ini 10 ya oke teman-teman langsung saja kita tuangkan langsung kita tuangkan teman-teman kita buat yaitu biangnya sekitar 20 liter air kita campur dengan 200 liter air ini nanti pengocorannya 1 pohon 5 liter berarti 1 ember seperti ini untuk 4 pohon ya setelah itu teman-teman teman-teman ya kita aduk nah kuhi ayam ya kita lakukan interval teman-teman ya boleh 1 bulan dan intensifnya teman-teman di 3 minggu oke sudah tercampur rata nah seperti ini kan 5 liter 1 2 3 4 ini 20 liter nanti kita gunakan untuk 2 pohon oke langsung saja kita melakukan pengocoran oke oke teman-teman ini pohon musangking usia lebih kurangnya 2,5 tahun dan kita aplikasi 1 ember ini yang sudah kita campur dengan kuhi ini sudah dicampur air 2 liter ini untuk 2 pohon untuk usia kira-kira 2,5 tahun aplikasinya seperti ini keliling pohon sampai rata teman-teman nah sudah cukup sudah setengah kita lanjut pohon yang di sawah mudah-mudahan ya pohon ini tetap seperti ini daunnya rimbun subur sehat oke lanjut kita pengocoran di pohon yang di sawah jenis musangking juga yang sama terubusnya bagusnya ya oke langsung saja kita menuju tutorial oke teman-teman ini adalah musangking yang di nanamnya di sawah ini langsung kita praktekkan tadi setengahnya kita kocor yang di darat musangking ini tanaman di sawah dan langsung saja nah seperti ini keliling pohon teman-teman yang rata ini teman-teman ya dengan fermentasi membuat pupuk sendiri mengirit biaya sangat lumayan teman-teman ya kalau kita beli pupuk kimia biaya perawatan terlalu mahal jadi kalau teman-teman menyimak disitu ada cara fermentasi saya modal yang minim dan manfaatnya yang luar biasa untuk di masa pertumbuhan dan masa pembuahan di masa vegetatif dan generatif oke sekianlah hari ini teman-teman ya video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman petani durian pemula semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya dan apabila video ini bermanfaat tolong anda bagikan like, komen, dan subscribe selesai selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax